Seorang pria berinisial YF diringkus oleh Polda Metro Jaya setelah menipu 9 orang untuk direkrut sebagai anggota Satpol PP. Penipuan ini terungkap setelah para korban tidak mendapat gaji padahal sudah bertugas selama 2 bulan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bahkan sampai membeli seragam di Pasar Senen. Dilansir oleh Warta Kota Life, Kamis 29 Juli, Kapit Humas Polda Metro Jaya, Kompens Pol Yusri Yunus mengatakan, Kasus ini berawal ketika 9 orang korban diminta YF untuk bertugas sebagai Satpol PP pada Juni 2021. Para korban diminta tersangka YF untuk melakukan operasi justisi protokol kesehatan di masa PPKM. Untuk menguatkan modusnya, YF memberikan SKEP pengangkatan dan surat kontrak kerja palsu. YF juga menjadikan para korban menjadi satu kelompok. Para korban kemudian diminta untuk melakukan operasi justisi PPKM di kawasan Banjir Kanal Timur atau BKT di Jakarta Timur. YF juga mengatur siasat agar para korban tidak bertemu dengan anggota Satpol PP asli. Lantaran curiga tak pernah digaji selama 2 bulan, seorang korban kemudian bertanya pada rekannya yang kenal dengan anggota Satpol PP. Anggota Satpol PP tersebut lantas mengadu ke kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin. Setelah memastikan bahwa surat pengangkatan para korban adalah palsu, Satpol PP DKI kemudian mengamankan pelaku dan menyerahkan ke polisi. Subdit Harda di Traskrim Mumpolda, Metro Jaya, menetapkan YF supaya tersangka dugaan penipuan rekrutmen petugas penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP di Satpol PP. Berdasarkan pemeriksaan, YF meminta tiap korban untuk membayar sebesar Rp25 juta. Namun baru 5 korban yang membayarkan dan belum sepenuhnya lunas. YF total mendapatkan uang senilai Rp60 juta. Dalam menjalankan reksinya, YF yang merupakan sarjana manajemen informatika itu mengaku sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa bidang pengembangan polisi Pamong Praja DKI Jakarta. Padahal sebenarnya YF hanyalah pengangguran. Kepada petugas, pelaku mengaku telah berulang kali melakukan penipuan. Tidak hanya rekrutmen di Satpol PP, YF juga membuka lawangan untuk Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Bahkan pada 2011 lalu, YF pernah diamankan karena menjadi anggota BRIMOB Gadungan. Sejauh ini, YF diketahui baru beraksi seorang diri. Meski begitu, polisi juga melakukan pemeriksaan pada BBIF yang bertugas sebagai penerima lamaran dan setoran uang dari korban. Dan bisa merekrut orang menjadi pegawai Satpol PP profesi DKI Jakarta. Dengan bayaran sekitar 25 juta rupiah. Cukup dengan membawa, membayar 25 juta rupiah, kemudian bisa menjadi pegawai Satpol PP. Lengkap, suhu lengkap dengan surat escape pengangkatan, surat perjanjian kontrak kerja, kemudian nanti pakaiannya semua dilengkapi semua. Nanti akan dengan ini-ini akan dapat seperti mirip dengan anggota Satpol PP, nanti akan dirimang gaji juga. Ini saya bukakan saja. Demikian informasi dalam Tribunews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!